Diet atau operasi plastik? Amanda Manopo bantah perubahan wajahnya. Penampilan terbaru Amanda Manopo memang cukup mengejutkan publik. Pasalnya, artis yang dikenal dengan pipi cabinya itu kini terlihat lebih tirus. Hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Amanda Manopo telah menjalani operasi plastik. Menanggapi hal tersebut, Amanda Manopo membantah keras isu tersebut. Ia menjelaskan bahwa perubahan pada wajahnya adalah hasil dari diet yang telah ia jalani. Tirus? Namanya diet ya, Shay? Ya pasti ada aja perubahannya. Kata Amanda Manopo saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 29 Januari 2024. Amanda Manopo mengaku telah menjalani diet sejak beberapa bulan lalu. Ia mengaku ingin menurunkan berat badan untuk menjaga kesehatannya. Aku dietnya bukan untuk kurus, tapi untuk sehat, karena aku sering banget capek. Ujar Amanda Manopo. Amanda Manopo mengaku tidak mempermasalkan cibiran yang dilayangkan kepadanya. Ia bahkan mengaku senang diberitakan sedang menjalani operasi plastik. Aduh, seri banget kalau diberitain kayak gitu. Seneng deh. Ya namanya berita, ya ada aja. Kata Amanda Manopo. Perubahan penampilan Amanda Manopo ini tentu saja menjadi hak preogratifnya. Namun, penting untuk diingat bahwa operasi plastik bukanlah solusi untuk mendapatkan penampilan yang ideal. Diet dan olahraga yang teratur juga dapat membantu seseorang untuk mendapatkan berat badan dan bentuk tubuh yang diinginkan. Sebelumnya, rumor perselingkuhan Arya Saloka dan Amanda Manopo belakangan ini terus diperbincangkan. Usai isu keretakan rumah tangganya dengan Putri Ana yang juga semakin sering dikabarkan. Sementara, Arya Saloka tidak pernah memberikan klarifikasi apapun terkait rumor keretakan rumah tangganya dengan Putri Ana. Tetapi, Arya Saloka juga tidak pernah berusaha menampik isu perselingkuhannya dengan Amanda Manopo. Menurut terawangan Denny Darko, sebenarnya Arya Saloka sadar dengan isu perselingkuhannya dengan Amanda Manopo menjadi sorotan. Namun, Denny Darko menyampaikan Arya Saloka selalu diam lantaran merasa isu itu akan menguntungkannya. Lalu Arya Saloka ini kebalikannya, dia lebih pilih diam saja. Mengapa? Karena ini menguntungkannya. Maka saya akan lebih percaya bahwa Arya Saloka di sini itu lebih pilih mendiamkan. Karena gosip ini membuat dia dibicarakan, membuat honornya ini tetap tinggi dan semakin tinggi dalam sinetron dan film layar lebar. Alih-alih memberikan klarifikasi, Arya Saloka malah dinilai memancing netizen untuk terus membicarakannya dengan Amanda Manopo. Terima kasih telah menonton!